Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Mindy dan Bestie Siang ini kita akan membahas kembali tentang parfum laundry Karena parfum adalah finishing touch atau sentuhan akhir dari sebuah kesempurnaan layanan laundry Bersama saya sudah hadir Ci Ilina, Head of Director dari Karya Aroma Jahtera Yaitu distributornya Jiva Udan Halo, makasih Pak Rasul, apa kabar? Habar baik Sehat ya Pak? Jadi kita tahu Jiva Udan ini adalah perusahaan parfum tertua di dunia Umurnya sudah berapa ya Ci? Lebih dari 250 tahun 250 tahun? Ya, di Swissnya Luar biasa 250 tahun masih sustain, masih berkembang dan masih gaspul terus Yes Oke, kita akan bertanya sama Cilina Iya Seperti apa? Atau apa sih Karya Aroma Jahtera? Apa sih Cifo Udan? Biar beliau yang menjelaskan Iya, makasih Pak Rasul Waktunya kita tersanjung sekali Kita di ajak ikut podcastnya Pak Rasul Jadi, halo saya Lina Saya dari PT Karya Aroma Sejahtera PT Karya Aroma ini adalah soul distributornya Cifo Udan Indonesia Untuk Fragrance Sedangkan Cifo Udan sendiri mungkin kalau yang sudah tahu tentang fragrance sudah tahu ya Pak Sudah tahu Nama Cifo Udan Ya, betul 250 tahun Cifo Udan salah satu yang paling tua Dan kalau saya bilang takutnya dibilang kecap nomor satu ya Pak Tapi boleh dilihat di Google mungkin Cifo Udan adalah salah mungkin top 3 Top 3 terbesar In the world In the world Untuk fragrance dan flavor Pada saat ini posisinya kalau mungkin 3 tahun yang lalu masih lebih besar flavor Tapi sekarang fragrance dan flavor sudah sama seimbang 50% 50% Jadi, fragrance juga kita cukup besar di Cifo Udan dan ada juga flavor di Cifo Udan juga Berarti kategori number 3 big in the world itu Kayak produk-produknya Cifo Udan ini dipakai di perusahaan-perusahaan multinasional ya Betul, mungkin yang ya Pak Rasul mungkin sudah tahu ya teman-teman juga sudah tahu seperti Ya seperti si U, si L, si P gitu loh Tahu kan? Ya sudah tahu ya untuk yang laundry-laundry yang dipakai gitu loh Atau si Dede itu gitu loh Cilina menyebutkan dengan inisial karena masifatnya bisnis Jadi yang inisialnya U, L, P dan sebagian dan sebagainya Kalau Mendy dan Besi tahu, sudah tahu lah aranya kemana Ya itu memang Cifo dan Indonesia lebih banyak bekerja sama sama multinasional company Pak Jadi yang sudah eksis di worldwide Untuk rekanan, untuk lokal bisnis itu kita ditunjuk untuk sebagai sole distributornya Jadi saya membantu banyak perusahaan-perusahaan laundry di Indonesia Oke Karya Aroma sendiri punya apa ya, long history dengan Cifo Udan Karena dulunya Cifo Udan itu sebelum di beli Karya Aroma ini dulu distributornya Quest Distributornya Quest Ya Quest itu dibeli sama Cifo Udan Nah itu Karya Aroma sudah menjadi partnernya dari zaman Quest sampai sekarang gitu Quest itu berarti salah satu perusahaan paruhun juga ya Cia? Betul, dan kita ada pabrik Pak di Indonesia di Cimanggis Luar biasa Mendy dan Besti Jadi Cifo Udan Ceki Karya Aroma Sejahtera ini bukan kaleng-kaleng Punya pabrik sendiri di Indonesia yang karyawannya ribuan tentunya Jadi tidak kaleng-kaleng tentunya Ya Sekarang Cifo Udan Ceki Karya Aroma Sejahtera juga punya digisi khusus laundry Termasuk jodan laundry Cifo Udan Cifo Udan Partem-partem terkini terlaris terupdate Bahkan Di Asia, di South Asia Tenggara aja gitu loh Bisnis laundry yang memakai seperti alkohol air dan perfume Dan fixative dan lain sebagainya Itu cuma ada di Indonesia Bisnis ini Begitu menariknya Indonesia ini gitu loh Sampai seperti kaya ironing spray itu Pak Oke yang seperti trika itu ya Cia? Ya betul Itu cuma ada di Indonesia Pelicin dan bawang pakaian? Betul, pelicin itu cuma ada di Indonesia Oke Jadi di Eropa atau di even di Vietnam, di Thailand Mereka tuh malah ngintip-ngintip bisnisnya Indonesia Oh luar biasa Kok bisa seperti itu ya? Indonesia tuh bisa very smart gitu loh Bikin sesuatu Jadi jangan ada estimate yang kawan-kawan kita yang di Jogja Di Surabaya Gimana yang mengawali bisnis ini ya Betul Mungkin 25 tahun yang lalu dari toko-toko Mereka bikin apa Perfume laundry ini gitu loh Ini cuma ada di Indonesia loh Even Jivodan pun belajar Sama rekan-rekan laundry di Indonesia ini gitu loh Ya Apa? Saya Apa? Saya Sangat happy lah gitu loh Indonesia ini dikenal sebagai Potensialnya besar banget untuk perfume laundry ini Oke Sebagaimana perlu menti dan besi ketahui Saya juga dulu waktu mode pertama ke Cilina Gak langsung besar Masih Rate nya masih kiloan sih ya Masih belum dilihat sama Cilina masih diremain Ah Jordan pastinya cuma segitu Tapi seiring waktu saya membuktikan Ketika parfumnya bagus Dipake di laundry juga oke Sekarang mungkin saya sudah order di atas ton lah Ya Itu juga sebuah perjalanan panjang Ya sebuah sebuah Jalan yang meliuk-liuk sampai akhirnya sekarang seperti ini Tentu bekas support dari Jivodan dari Karya Aruma juga Seperti ini Nah Cilina ada gak sih kiat-kiat membuat parfum laundry yang Agar awet Kemudian juga tidak menguning dan juga costnya murah Bicara juga kasih tau gak ke menti dan besti mentor laundry channel Sebenernya perfume itu kalau perfume menurut saya Yang paling penting adalah kita sebagai supplier Kita memberikan perfume itu sesuai aplikasi Oke Jangan pernah memberikan perfume tidak sesuai aplikasi Misalnya aplikasinya buat perfume badan Tapi saya kasihnya buat sabun Ya gak akan naik ya pak gitu loh Betul Tapi kalau saya buat perfume laundry Saya kasihnya juga untuk skincare Ya juga gak akan naik gitu loh Tidak akan sesuai Makanya memberikan sufficient ke customer itu sesuai project Projeknya apa nih Pak Rossel mau bikin perfume laundry Atau fabric softener Atau even this wash ya pak Sabun cuci piring Itu juga kan sangat berbeda dari perfume laundry Karena kalau sabun cuci piring kalau kita pakai Kan kalau gak harus Piringnya gak boleh abis cuci kan wanginya gak boleh nempel di piring Betul Ada keset aja ya Nanti kalau makan nanti aduh kok wanginya lemon Wanginya apa Nah itu makanya kalau perfume itu harus Satu adalah harus sesuai aplikasinya apa Itu paling penting Oke Kedua adalah dosis ya pak Oke Dosisnya juga harus sesuai gitu loh Dan ketiga penyimpanan pak Penyimpanan juga mempengaruhi sih ya Mempengaruhi Karena ada perfume itu kan terdiri dari ratusan atau even kalau yang mahal itu ribuan ingredient ya pak Ribuan ingredient ribuan raw material sih ya Betul raw material Jadi ada efek-efek kimia yang nanti sensitif terhadap misalkan UV Oke Udara nanti takut teroksidasi ya pak Oke Makanya penyimpanan harus di ruangan tertutup Maksudnya di ruangan terpisah Cung kamar ya Cung kamar Lebih baik ada beberapa perfume yang ada kecenderungan menguning Oke Mungkin kita bilang akasia Akasia itu kan udah sangat general ya Banyak yang Karena akasia itu mengandung indol pak Indol Indol itu Kalau kita ada perubahan cuaca Panas, dingin Atau langsung kena under the sun Itu juga akan mempengaruhi Dia sensitif sekali terhadap cahaya Oke Dan juga terhadap temperatur ya Dan ketika kita juga pakai Kan kita jualnya itu kan ada yang apa Drum lah ya pak ya Di drum ya Itu gak boleh buka-tutup-buka-tutup terlalu sering pak Oke Nanti terkontaminasi gitu kan Ada udara yang masuk Ada bahan lain yang masuk Itu nanti mengurangi kestabilan daripada Racikan atau ramuan parfum tersebut ya Betul Oke Paling penting sih Penyimpanan itu paling penting dan harus di ruangan yang Steril lah gitu loh Terus nanti kalau misalnya ada pipet Mau pakai misalnya hari ini mau pakai Satu kilo dua kilo Pipetnya jangan lupa tuh Harus beda-beda juga sih ya Nanti Apa Akasih ya Nanti ntar si Apa Si Maura Lavender atau apa gitu loh Nanti sama lagi nanti terkontaminasi Kalau misalnya ada masalah kan Apa Kita juga yang nanti Di komplain Di komplain Padahal kesalahannya ada di penanganan Misalkan penanganan karyawan Teman-teman pengusaha laundry Itu paling penting Itu kiat-kiatnya Main dengan bestie Jadi SOP nya jangan sampai salah Memperlakukan parfum Karena saya juga sering Parusul parfumnya baru dua minggu sudah kuning Terus saya tanya Ibu simpannya dimana Simpannya deket dryer Itu Yang deket dryer itu kan panas 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 Akhirnya mempengaruhi Warna daripada larutan parfumnya Nanti akan jadi aging Akan jadi menguning Bahkan nanti yang parah bisa ke kecoklatan Betul Ada yang lebih hitam Lebih hitam memang secara wangi tidak mempengaruhi Tapi ketika disemprotkan ke baju yang putih Baju yang warna terang Itu akan timbul bercak-bercak Yang akhirnya menurunkan performance Atau pelayanan dari laundry itu sendiri Teman-teman jangan sampai lupa ya Perhatikan SOP nya Penyimpanannya itu diperhatikan Jadi harus suhu kamar Harus di tempat yang dingin Kemudian gak boleh ke nasional matahari Kemudian juga Alat-alat yang dipergunakan juga Gak boleh asal-asalan Atau campur Campur semaunya Dan juga ini pak Kadang-kadang suka Boleh saya tambahin Kadang-kadang suka Dia bilang Bu kok Apa namanya Kiriman yang ini Kurang Apa Kurang wangi Kurang wangi Kurang wangi Agak lemah gitu Daripada yang dulu Segala macem gitu loh Nah itu Mesti dilihat nih Apakah dia nyimpannya itu Sealnya itu selalu terbuka Atau apa Nanti kan ada evaporation Oke Ada penguapan sih ya Betul Saya sharing juga Ketika teman-teman itu Menggunakan parfum yang sama Terus-menerus selama 3 bulan Biasanya Cerita berikutnya adalah Mereka komplain Parso sekarang parfumnya gak wangi lagi Saya bilang Parfum jenis ini Saya pesan di pabrik yang sama Yang tentunya punya Research and development yang mendalam Itu Dia bisa komplain gak wangi Ini salah satu Yang saya tahu adalah Karena hidungnya Mencium aroma yang sama Terus-menerus ya Ya atau kita bilang Bahasa ininya Baal ya Baal atau kebas Baal atau kebas Ini yang kebas Atau baal itu hidungnya ya Bukan yang lain Nanti jangan diartikan yang lain Benar Kadang-kadang Kita sering dapat komplain itu Yang kita buktikan Adalah kita minta Sample-nya Kita compare Dengan retain sample Yang ada di pabrik pak Ya Karena kita kan melakukan Produksi pun Sudah pakai mesin ya Jadi kita Membandingkannya juga Dengan mesin Gitu loh Nanti ada Apa Grafiknya Apakah sama Atau tidak Gitu loh Dan Kita sebagai Apa Brand besar Kita gak boleh Main-main Terhadap kualitas Gitu loh Karena kalau kita Semuanya itu tercatat Di mesin Mengganti raw material Raw material Dan lain sebagainya Itu gak segampang Orang Oh ini pasti dikurangin nih Segala macam Kita bukan tokoh ya pak Ada QC-nya QC-nya itu sangat getar Bahkan kadang-kadang Beberapa kali Kalau Para sumburu-buru nih Ah cepet-cepet nih Gitu loh Sakura atau apa Whatever gitu loh Ternyata gak lulus QC pak Tarik gitu ya Ditarik pak Itu ditarik Jadi Memang Givodan Sangat menjaga Kualitas dari Perfume itu sendiri Reputasinya lah Dijaga Oke Mindy dan Besti Jadi solusinya Kalau parfumnya Gak mau dikomplain Ya Tiap 3 bulan sekali Mesti Pindah Wanginya Mungkin sekarang Pakai Akasya Nanti setelah 3 bulan Harus cing Atau Harus memakai dulu Yang wangi lain Lavender Agar hidungnya Juga Kembali normal Atau kembali Mencium Aroma baru Yang merupakan Beda dengan Aroma lama Nanti setelah 3 bulan lagi Kembali ke parfum lama Gak ada masalah sih ya Gak ada masalah Gak ada masalah Itu adalah Solusi Bagi teman-teman Pengusaha laundry Agar parfumnya Tidak dikomplain Jadi gantilah Wangi parfum Anda Setiap 3 bulan sekali Oh ya Cilina Saya dengar-dengar Ada teknologi baru Di parfum laundry Apa sih bisa dijelaskan Jadi Givodan ini kan Melihat Laundry ini Bahwa Banyak Orang itu selalu Mintanya Kalau parfum itu Long lasting Long lasting Tahan lama Maunya tahan lama Kalau gak salah 72% orang itu Maunya parfum itu Tahan lama Oke Makanya Givodan itu Punya teknologi Namanya Centaurus Centaurus Nama teknologinya Centaurus itu Jadi dia ada Apa namanya Teknologi Ada family-nya Centaurus itu Ada yang Wangi Tongka beri Tongka rose Itu wanginya Rosy Powdery Wang Segala macem Cuman Dia akan Apa Triggernya itu Kalau yang ini Lebih ke UV Jadi kalau ada Sinar atau apa Dia akan lebih long lasting Lebih tahan Lebih tahan Harus ada triggernya Terus ada lagi Yang Centaurus Beri Dan Centaurus Juicy Ini rata-rata Flower Flower and Fruity Oke Ini lebih Triggernya Lebih ke udara Oke Oksigen Kemudian ada lagi Centaurus Clean Centaurus Clean Ini lebih ke Water Pak Ke air Ke air Jadi dia Pada saat Proses di air Apa Misalkan Dikucap Dikucap Itu lebih tahan lama Gitu loh Oke Itu beberapa Captive yang Jimodan punya Gitu loh Untuk Supaya Perfumnya Lebih tahan lama Memang Kita hanya ada Beberapa koleksi Ya Pak Karena ini baru Gitu loh Centaurus Berarti ini teknologi Baru Namanya Centaurus Kapan Diaplikasikan Ke parfum Laundry Yang biasa Kita beli Atau biasa Kita gunakan Sebenernya Sudah ada Pak Sudah ada Sudah ada Cuman Masih Baru Beberapa koleksi Nanti Pak Andreas Akan Submit ke Bapak Oke Luar biasa Coba Coba Nanti Ya Gitu loh Terus Satu lagi Cilina Setahu saya Parfum itu kan Tiap tahun Ada trendnya Ini kan Sudah 2022 Sudah di Menjelang-menjelang Akhir Dan mau Oktober November Selesai Trendnya Parfum Laundry 2023 Itu Lebih ke arah Mana Kalau Saya Masih Masih Ke Fine Pregren Siapa Kalau Dulu Boleh Dibilang 2-3 Tahun Yang ini Karena Pandemic Kita Agak Stuck Ya Pak Ya Trendnya Itu Masih Itu Itu Aja Gitu Tapi Sebenarnya Orang Suka Juga Kalau Misalkan Kayak Bakara Kan Sekarang Udah Turun Ya Pak Dari Badan Udah Ke Laundry Gitu Loh Jomel Juga Udah Ada Ke Laundry Betul Saya Masih Kita Masih Dapat Briefnya Dari Jipodan Insight Ini Akan Masih Type Laundry Masih Pau Dari Juga Tapi Ada Sentuhan Pine Trey Luar Biasa Jadi Kita Juga Bukan Hanya Tahu Cara Meracik Tapi Juga Tahu Trendnya Ini Yang Paling Penting Karena Trend itu Selalu Berubah Trend itu Selalu Mengikuti Perkembangan Zaman Menti Dan Besti Jangan Lupa Setelah Kita Ikut Trend Kemudian Tahu Cara Meracik Parfum Yang berikutnya Adalah Membuat Atau Membeli Parfum Juga Jelas Betul Jangan Yang Abal Abalan Nanti Surat Nggak Jelas Ketika Akan Daftar Ke Ada Apa Maksudnya Coman Kes Seperti Seperti COA MSDS IFRA Even Halal Carilah Supplier Yang Jelas Yang Bisa Memberikan Credibilitas Dokumen Ketika Kita Apply Produknya Ke Departemen Terkait Sudah Ada Dokumen Dokumennya Itu Paling Penting Dan Ketika Nanti Ada Komplain Itu Jelas Kemana Gitu Kalau Yang Abalan Kan Pak Nggak Tahu Komplainnya Kemana Iya Jadi Saya Sering Dikomplain Dibandingkan Harganya Atau Diadu Harganya Kok Ini Bisa Harganya 150 Rp. Pak Rasul Di Jordan Kok Mahal Gini 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 220 Saya Tidak Pernah Mengadu Harga Apa Yang Kita Jual Adalah Apa Yang Dianjurkan Oleh Pabrikan Kalau Yang Teman Membeli Parfum Yang Murah Saya Yakin Parfum Parfum Pinggiran Alias Parfum Yang Biasanya Sudah Kala Luarsa Kemudian Dijual Bebas Dan Harganya Diturunkan Ketika Nanti Anda Memakai Itu Maka Kualitasnya Tidak Akan Stabil Maka Hasil Akhirnya Pun Akan Beda Maka Juga Akan Jadi Komplain Dan Ketika Anda Repeat Order Warninya Sudah Gak Ada Lagi Yang Sama Seperti Itu Betul Seperti Itu Cilina Jadi Saran Cilina Untuk Teman-teman Pengusaha Lonti Di Indonesia Apa Untuk Membuat Parfum Seperti Apa Baiknya Dan Seperti Apa Hematnya Bisa Disampaikan Silahkan Seperti Yang Tadi Saya Sudah Dari Awal Untuk Cari Perfume Itu Harus Yang Maksudnya Memang Sesuai Sesuai Projek Dan Kebutuhan Kemudian Lihat Juga Sourcenya Siapa Nih Gitu Kredibilitas Nggak Gitu Ada Pabrik Nggak Kalo Ternyata Dia Nggak Punya Pabrik Juga Bahaya Gitu Kan Gitu Terus Apa Ya Balik Lagi Sales Nya Bisa Maksudnya Supporting Atau Tidak Gitu Loh Kalo Bisa Ada Teknologi Gitu Loh Jadi Kan Produk Itu Kan Selalu Upgrade Upgrade Ya Gitu Jadi Produk Kita Pun Bisa Diterima Di Masyarakat Gitu Melihat Sudah Luar Biasalah Bapak Demikian Podcast Kita Sehari Ini Tentang Parfum Bersama Cilina Dari Jivodan Mengupas Tuntas Tentang Parfum Trendnya Penggunaannya Bahkan Cara Penimelnya Menarik Bukan Terus Belajar Agar Terus Mendapat Pancang Ilmu Harus Segera Praktek Biar Dapat Langsung Cuah Mentor Laundry Gaspar Música Terminator Música 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 Música